Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat ngisbani Apa kabar ya Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Nah kita ngobrol-ngobrol teman-teman Kemarin ada yang nanya Bang kalau mau pelihara kelinci Apa aja sih yang harus disiapin Dan kira-kira harganya berapa gitu ya Nah sebelum ngisbani lanjutin Jangan lupa tolong di subscribe dulu Di subscribe untuk yang baru mampir ke channelnya kisbani Nah teman-teman Jadi Kira-kira apa saja yang harus diperlukan Kisbani pernah bahas di video sebelumnya Barang apa saja yang harus dipunyai Kalau misalkan teman-teman mau memulai rekuensi Nah Tapi sekarang kisbani akan lengkapi dengan harganya Jadi kira-kira budget standar yang harus teman-teman punya Kalau misalkan teman-teman mau memelihara kelinci Di luar harga kelinci nya Ya kan Jadi teman-teman anggaplah sudah punya budget untuk beli kelinci Ya kan Atau itu mau budget beli kelinci Jenis show, jenis brown, atau jenis pet gitu ya Nah teman-teman Yang pertama harus teman-teman siapin adalah kandang Ya kan Nah harga kandang berapa? Harga kandang bervariasi Kalau teman-teman mau ngikuti kandang yang seperti kisbani Nah ini merek Dayang Itu kandang lipat ini ya Dari besi Harganya dulu kisbani beli yang ini sekitar 250 ribu Nah sekarang kisbani gak tau nih Paling yang gak jauh beda Paling sekitar 250 atau 300 ribuan nih Nah ini kuat teman-teman Ini kisbani beli ini 2017 Sekarang 2020 Berarti sudah mau hampir 3 tahun Nah tapi Adakah merek lain bang? Ada merek lain yang kandang burung gitu ya Yang seperti kandang burung gitu Tapi ininya lebih tipis teman-teman ya Ininya lebih tipis Jadi kalau misalkan teman-teman pelihara kelinci rack Itu kayaknya udah gak bakal bisa Karena pasti bawahnya melenyat ya Melewat gitu Tapi kalau untuk kelinci-kelinci jenis mini Seperti Netherland Ruff Oran Loop Atau Mini Rack Itu mungkin masih bisa Tapi untuk jenis-jenis kelinci medium ke atas ya Gak bisa Seperti Rex Atau misalkan apa Apalagi German Giant Kayaknya udah gak bisa Udah melenyot gitu ya Jadi Kalau yang sebenarnya saranin sih Pakai yang seperti ini Yang merek Dayang ya Harganya sekitar 250 sampai 300 ribu teman-teman Atau misalkan teman-teman Bisa berkreasi Untuk menekan harga kandang Ini bisa pakai kandang kayu Nah kandang kayu bisa lebih murah lagi teman-teman Tapi ya dicantik-cantik kan Nggak dibikin kandang kayu Supaya cantik seperti apa Gitu ya teman-teman Nah itu dari segi kandang teman-teman Atau kalau misalkan Ini Tisbani bahasnya Untuk melihara satu ekor ya Jadi bukan Bukan setelah peternak Tapi Untuk melihara satu ekor atau dua ekor ya Bisa pakai kandangnya seperti ini Kalau untuk peternak bisa pakai kandang galpanis Itu lebih murah lagi Ini lebih cantik gitu Nah ini kita bahas yang Untuk melihara satu ekor Skala rumahan Skala hobis gitu ya Nah gitu ya teman-teman Nah itu untuk kandang Kemudian yang kedua adalah Yang harus disiapin Tempat makannya teman-teman ya Tempat makan Gisbani pakai gerabah Ini pakai gerabah Yang besar seperti ini Harganya Sekitar 20 ribu Ada yang 10 ribu 20 ribu Ada yang 30 ribu Tergantung daerah teman-teman Kalau tempat teman-teman Ada yang Bikin gerabah Pastinya lebih murah Pastinya lebih murah Tapi harganya sih sekitar 10 atau 20 ribu Ini untuk tempat makan Ada yang besar Ada yang kecil Kalau Gisbani saran ini yang besar Diameternya sekitar 15 cm Karena apa? Berat Lebih berat Lebih bagus Karena Kelinci itu Kalau misalkan makan Suka dihudu-hudu gitu ya Jadi Jadi si kelincinya itu Ininya suka cepat Kropos Terus Kalau misalkan yang ringan Ininya Ini suka dibalik-balik sama dia Nah itu Makanannya tumpah Sayang kan Gitu ya teman-teman Terus yang selanjutnya Adalah Tempat minum nih teman-teman Nah tempat minumnya Kalau Mau praktis Pakai yang seperti ini Buat minum Ini yang pabrikan Ini harganya Merek Kandila Ini harganya sekitar 50 ribu Kalau gak salah 50 ribu Emang agak mahal Ada yang lebih murah lagi Merek Navo 25 ribu Tapi ininya gak seperti ini Kalau ini kan Praktis nih ya Tinggal cantelkan aja Seperti itu Kalau yang Navo itu Dia harus ditaliin Di sini Jadi agak ribet Makanya Kispan ini Gak terlalu suka Memang bentuknya Lebih bagus yang itu Cuman gak ada ini Gak ada cantelannya Harus pakai tali Pakai kawat Ya agak kurang bagus Tapi lebih murah Harganya 20 ribu Kalau ini 50 ribu Merek Kandila Gitu teman-teman ya Nah terus kemudian Ih kok nyangkut Terus kemudian Yang harus teman-teman siapin Itu yang jelas pakannya Nah pakannya yang pertama Harus teman-teman siapin adalah Pelet Pelet khusus kelinci Kings Bunny pakai Pelet SKR SKR ini produk lokal Tapi Gak murahan teman-teman ya Murah tapi gak murahan Bagus lah Kings Bunny bisa jamin Cuman memang Pengaruh ke Apa Ke aroma kelinci nya Aroma urin dan Kotorannya Agak sedikit berbau memang Beda kalau teman-teman Pakai pelet yang premium Ya Seperti Nova dan Burgess gitu ya Tapi Kismaya rasa Kalau teman-teman Hanya punya kelinci 1 atau 2 Bisa lah teman-teman pakai Pelet Nova Atau misalkan Burgess ya Nah Nova ini Harganya per karung 10 kilo Itu 250 ribu Atau 300 ribu Tergantung dari teman-teman Gitu ya Nah Itu bisa cukup untuk berapa Wah Kings Bunny rasa itu bisa cukup Lebih dari sebulan Kings Bunny pernah punya Dulu Kings Bunny pernah pakai Nova dulu 10 kilo Tiap karung beli Dengan kelinci Berapa ekor ya Lebih dari 7 ekor Tuh Sebulan masih cukup Sebulan masih cukup Gitu Tapi setelah Klinci Kings Bunny lebih dari 10 Kings Bunny ganti pakai SKR Karena setelah pakai Nova Ternyata sebulan kurang Gitu Kalau pakai SKR kan Harganya lebih murah Ya SKR lebih murah harganya Satu karungnya 250 ribu Tapi satu karungnya isinya 20 kilo Gitu ya Itu perbedaannya Ya Antara SKR dan Nova Burgess lebih mahal lagi Burgess harganya sekitar 100 ribu Cuma 2 kilo 100 ribu cuma 2 kilo Tapi Ya bagus untuk kelinci nya Urin dan Pupnya itu Aromanya Tidak berbau Kelinci yang seperti biasanya Kalau pakai SKR Atau pelet-pelet yang lainnya Gitu teman-teman Nah itu tergantung teman-teman Mau pilih yang mana Mau pilih yang premium Atau yang biasa saja Ya Kalau yang premium tadi Burgess dan Nova Harganya sudah Sebutin tadi Itu range nya ya Bisa jadi Bisa lebih murah Bisa lebih mahal Nah terus kemudian Yang selanjutnya Harus teman-teman Siapin adalah hay Ya Apakah yang selanjutnya Ada hay Yang harus ada terus Kalau Kings Bunny Pakai merek King Arminnya 1 kilo Sekitar 9 95 ribu Ya 1 kilo 95 ribu Ini bisa cukup Untuk 4 ekor kelinci Sebulan lebih Ya Gak tau Kok bisa awet Karena Kings Bunny Campur dengan Rumput Odot Ya Campur juga Dengan Apa itu Ini hay ini King Bunny baru bikin Nanti Kings Bunny akan Bih bahas Bagaimana cara Bikinnya Ini Tanaman Indigo Pera Yang kemarin Kings Bunny Kasih ke teman-teman Kings Bunny coba bikin hay Ini sudah seminggu Ternyata masih mau Masih bagus Teksturnya Tidak bau Dan kelincinya masih suka Biasanya kalau rumput yang biasa Yang pernah Kings Bunny bikin Rumput-rumput yang di pinggir jalan itu Kalau itu rumputnya Seminggu Biasanya kelinci udah gak mau suka Udah gak suka Karena mungkin aroma atau teksturnya udah berubah Biasanya udah gak suka Beda sama pabrikannya Kalau pabrikannya ini 2 bulan, 3 bulan Masih tahan Ini masih suka Aneh Kings Bunny juga gak tau gimana bikinnya Nah ini Sudah seminggu lebih Klinci masih suka Jadi Kings Bunny masih review Jadi Belum Kings Bunny Bagikan videonya Karena Kings Bunny masih review Sampai berapa lama Dia kuat Berapa lama Disimpen Tapi kelinci masih suka Gitu ya teman-teman Nah itu untuk hay ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya adalah Yang paling Yang harus ada juga Dan wajib ini Gak boleh gak ada Karena nanti teman-teman Kalau gak ada pasti pusing sendiri Harus disiapin vitamin Dan obat-obatan Vitamin Kings Bunny disini Pake biobig Harganya 35 ribu Ya Teman-teman Kalau pake biobig ini Untuk kelinci 1 atau 2 ekor Ini cukup 1 bulan 1 Malah bisa lebih Malah bisa lebih Teman-teman Apalagi kalau pakenya Cuma disepetkan aja 1 mili Seminggu 2 kali Itu bisa 2 bulan 3 bulan Nah terus yang satu lagi adalah Obat-obatan ya teman-teman Obat-obatan kelinci yang harus ada Ya Bisa teman-teman lihat Yang pertama Bisa perhatikan Yang pertama adalah Critical care Kemudian adalah Obat kembung Kemudian obat Mencret Kemudian obat Flu Sama obat skebis 5 hal ini harus ada 5 obat ini harus ada Nah harganya beda-beda Tergantung dari jenisnya Nah kalau Kings Bunny ratakan Karena Kings Bunny jual juga Satu paket Kings Bunny jual Rp. 235.000 Ya itu untuk harga obat-obatan Yang wajib teman-teman punya Nah obat-obatnya apa aja Nanti Kings Bunny akan share di video berikutnya Itu saja teman-teman Kalau teman-teman punya pertanyaan Tolong disampaikan di kolom komentar Oh iya sebelum Nah itu teman-teman ya Jadi hal-hal Apa saja yang harus teman-teman punya Dan berapa harganya Gitu teman-teman ya Nah kalau teman-teman perlu alat-alat itu Kings Bunny jual nih Kalau teman-teman perlu alat itu Kings Bunny jual Bisa teman-teman langsung DM ke Instagram Kings Bunny saja ya Di At Kings underscore Bunny Ya Gitu teman-teman Ya itu saja teman-teman Di video kali ini Kalau teman-teman punya pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like Kalau misalkan teman-teman suka Tolong disebarkan ke media sosial Yang teman-teman punya Jumpa lagi di video selanjutnya Salam Rebit Assalamualaikum Wr. Wb So Kamu memang ngumpet Jadi kelihatan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.